Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue Victor di Monolog Penas Senja episode kali ini, gue sempet nanya sama kalian di Instastory, di Twitter juga gue sempet nanya walaupun yang nanya, yang nanya, yang jawab gak terlalu banyak tapi, anyway ada yang menyarankan gue untuk membahas topik mengenai gimana cara nge-handle cowok cuek ya dalam hal ini, gue memberikan persepsi aja sebagai lelaki karena gue laki ya, emang gue laki ya maksudnya dan menurut gue ini adalah salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas karena gue juga sempet di masa-masanya dimana kita tuh punya stereotip kita percaya, gak tau ya kita percaya atau yang gue liat orang-orang di sekitar gue banyak cewek-cewek yang impress atau mereka tertarik sama orang-orang yang cuek tapi kemudian waktu ke masa pendekatannya sama orang cuek malah jadi bingung, malah jadi serba salah karena ya, emang laki-laki sama perempuan memang beda ya, gue gak tau maksudnya mungkin ini faktor kultur juga di Indonesia, budaya kita seperti ini tapi emang, ya, sebagaimanapun yang kita lihat di Indonesia ini memang seringkali cowok yang ada di sisi lebih agresif ini kita ngomongin dalam konteks PDKT, ya, ngedeketin dalam percintaan sedangkan cewek tuh lebih ke, jadi ya targetnya aja cewek makanya yang seringkali jual mahal cewek yang seringkali ngelakuin tarik ulur gue gak bilang semuanya, tetapi itu yang sering terjadi dan gue sebagai laki-laki juga, gue gak menyangkal sih maksudnya gue sangat mengencourage, gue juga sangat, gue merasa cewek kan selalu menuntut emansipasi ya tetapi ada hal-hal yang mereka ngerasa, ya gak bisa, kalau ini gak bisa dalam artian banyak orang, banyak cewek-cewek yang ketika mereka suka tapi mereka bingung karena mereka gak tau harus ngedeketin gimana mereka merasa itu tugas cowok yang untuk lebih agresif gue pribadi, gue ada di stance, gue ada di posisi dimana kalau lu suka yaudah, lu deketin, lu gak perlu kode-kode kalau emang lu beneran sesuka itu ya you have to drop the ego lu harus ngejatohin pride lu, gengsi lu untuk menunjukkan rasa suka lu lagi pula gak ada yang salah dengan kita suka sama orang lain kan tapi kemudian, gue juga sadar sebagai laki-laki bahwa gue pribadi, gue gak tau dengan kebanyakan laki-laki tapi, gue sendiri lebih suka mengejar gue ada di posisi dimana gue lebih suka mengejar gue, gue merasa ada drive-nya ada sesuatu yang bikin laki-laki tuh harus berjuang keras untuk mendapatkan wanita supaya dia tau ketika dia udah diterima ketika wanita itu akhirnya pada akhirnya, udah membuka hatinya laki-laki itu tuh kemudian gak menganggap itu sesuatu yang sederhana sesuatu yang dia bisa dapetin secara cuma-cuma atau dengan mudah karena dia tau perjuangannya seperti apa gue pribadi, gue merasa hal itu jadi, gue pun kalau ada wanita yang ngedeketin duluan walaupun ya kita balik lagi ya gimana emang kalau kita attract kalau kita emang suka sama orangnya juga pada akhirnya kita akan tertarik tapi gue pribadi, kalau ada yang ngedeketin gue malah jadi lebih beda lebih kayak gue ngerasa enggak, enggak gue pengennya ngejar seseorang gitu karena, gak tau ya atau karena kemauan gue orang yang dengan kemauan cukup kuat juga jadi biasanya gue yang milih siapa yang mau gue kejar gitu ketika ada yang ngejar gue duluan malah gue jadinya kaget malah gue jadinya agak ngerasa aneh aja back to the topic mengenai cowok cuek gue pernah ada di masa-masa ketika saat-saat sekolah dan ya gue ngerasa saat itu banyak buku, banyak orang gak tau influencer atau orang-orang di jaman itu yang menyuarakan bahwa biasanya cewek tuh sukanya sama cowok-cowok yang cuek cowok-cowok yang cool cowok-cowok yang misterius yang ya sebenernya gak semua cewek sih tapi gue bisa setuju dengan sedikit pendapat itu dan gue sempet juga menjadi orang yang agak pretensius yang berpura-pura cool padahal kenyataannya gue emang susah aja gitu berkomunikasi sama cewek jaman dulu ya susah aja ngomong sama cewek kayak rasanya aneh aja mungkin karena emang gak pernah terlatih gue dari walaupun gue punya saudara perempuan tapi dari SD gue jarang banget main sama cewek gue malah ngerasa orang yang main sama cewek itu norak chopper dan lain-lain ya itu pola pikir yang salah tentu tapi saat itu ya gue masih kecil dan itu pola pikir yang ada di kepala gue dan menjadi cuek adalah salah satu jalan dimana kita terlihat lebih keren dan ya sebenernya itu hanya untuk menutupi rasa gue yang takut ngomong sama cewek sih tapi anyway memang ada banyak tipe orang makin lo tumbuh dewasa lo akan mengerti bahwa manusia tuh sangat-sangat beragam macamnya dan ada orang yang cuek karena memang dia cuek ada orang yang cuek karena dia pengen dilihat sebagai orang yang cuek kayak gue tadi ada orang yang cuek karena dia mau tarik ulur karena dia dia ngerasa kalau gue terlalu banyak memperhatikan lama-lama orangnya akan ngelunjak sehingga harus ada masa-masa dimana gue cuek biar dia juga tau biar dia juga ngerasa demanding dia ngerasa gebetannya ngerasa ngebutuhin dia juga dan kalau kepertanyaannya gimana sih nge-handle orang cuek gue selalu apapun pertanyaan mengenai perhubungan 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 percintaan perasaan ini sebenernya jawaban gue selalu hampir sama sih maksudnya lo tanya sama hati lo once you know what you want kalau lo emang udah tau apa yang bener-bener lo pengen walaupun seringkali kita gak tau apa yang kita pengen tapi lo tau gak sih apa yang emang lo pengen perjuangin gitu kadang kita suka sama seorang tapi kita pengen berjuang gak sih enggak kita masih ragu karena kayaknya ya kita sukanya ya baru sebatas-batas gini aja gitu tapi ada momen-momen ada orang-orang tertentu dimana saat kita bener-bener waktu kita mengagumi dia kita suka sama dia kemudian kita udah mulai semakin dalem semakin dalem dan kita akhirnya akan ada masa dimana kayak gue mau deh berjuang buat dia gue mau berjuang sesuatu untuk bisa dia liat untuk bisa dia akui untuk bisa kenal sama dia untuk dia bisa nerima gue gitu dan ketika kita berhadapan sama orang yang cuek ya tantangannya kan ketika orang itu memang cuek ya kita harus mengerti terlebih dahulu kenapa dia cuek dan kalaupun kita tahu alasannya itu maka kebelakangnya kita gak akan terlalu ngaruh menurut gue karena apa? karena kita tahu apa yang kita mau kalau kita memang merasa dia layak untuk diperjuangkan maka ketika orangnya cuek ya lo perjuangkan dengan cara ya lo yang harus lebih mengambil posisi inisiatifnya lo yang harus mengambil posisi ke ngajak dia ngobrol tapi tentunya itu mungkin gak works ke semua orang tapi ya itu caranya kalau misalnya dia cuek kemudian lo cuek juga what do you expect gitu lo beruntung kalau akan ada temannya yang bilang ke dia misalnya dia emang beneran suka sama lo tapi emang dia dasarnya cuek kemudian ada temannya yang bilang oh ya lo jangan cuek-cuek banget tuh kasian tau dia nungguin lo kemudian dia sadar kemudian dia akhirnya mulai berubah sikapnya sedikit demi sedikit tapi kalau dia gak punya temen kayak gitu lo mau ngarepin siapa men lo mau ngodein kode morse kayak gimana men lo 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 mau kode keras sekeras-kerasnya lo mau bikin tweet no mention lo mau bikin instastory sehari 10 buat ngekodein dia supaya dia lebih perhatian sama lo gak bisa tapi yang gue percaya selalu ketika kita udah mau berjuang dengan keras untuk seseorang sampai di titik dimana orang itu sadar dan itu take his attention itu bikin dia sadar dia gimana ya ngomong ya kesadaran itu akhirnya ngerubah dia karena ada value di hidup lo artinya apa kan kita hubungan sama orang kita mencintai orang kita menyayangi orang kita mengagumi orang itu karena ada value nya karena dia berharga buat kita ya kan yang gue percaya sih secuek-cueknya orang dia gak akan secuek itu dengan orang yang bener-bener berharga buat dia gue ulang ya secuek-cueknya orang menurut gue pribadi dia cuek sama seisi dunia pun ketika ada seseorang yang berharga di hidup dia yang dia rasa ini patut untuk gue hargai yang dia ngerasa ini orang bernilai buat gue dia gak akan secuek itu kita punya barang berharga kita bisa kita barang yang murah barang yang mahal tentu seringkali kita ngelakuinnya beda ya karena kita tahu yang mana yang mahal yang mana yang murah gue rasa prinsip itu mirip ketika kita tahu ada orang yang berharga di hidup kita kita akan memperlakukannya dengan lebih baik oke mungkin masalahnya ya seseorang harus ada di kondisi kedewasaan tertentu untuk mengerti hal itu jadi mungkin dia memang peduli sama lo tapi dia kelihatannya cuek mungkin karena dia gak tahu gimana cara menunjukkan kepeduliannya aja karena selama ini ya dia hidup dengan cuek dan kemudian lo datang di hidupnya dan dia ngerasa lo berharga tapi dia gak tahu gimana dan kalau misalnya itu terjadi ya lo harus you have to communicate lo bilang aja ke dia dan cuek menurut gue gak pernah salah ya maksudnya balik lagi ke yang tadi kalau misalnya lo udah sampai ke titik dimana lo tahu seseorang itu berharga buat lo dia akan dia gak akan cuek lagi ke lo kalau gue ada di posisi dimana seseorang itu cuek sama gue misalnya gue sayang sama dia tapi dia cuek ya asumsi gue yang gak tahu bener atau enggak selalu gue akan merasa gue harus bikin diri gue sebaik mungkin bukan berarti secapar mungkin bukan berarti dorongan-dorongan gak jelas untuk berbuat hal-hal yang menarik perhatian enggak gue pengen bikin ya diri gue menjadi orang yang sebisa mungkin ada nilainya buat dia artinya berharga buat dia ketika dia melihat gue ketika dia jalan sama gue dia ngerasa gue tuh bernilai gue tuh berharga bukan secara material tapi ketika gue gak ada ada nilai-nilai di hidup gue gak tahu apa entah mungkin gue baik entah gue perhatian entah apapun itu yang bikin dia merasa ya itu penting itu yang dia mau dari seseorang dari significant others dari pacarnya dari gebetan yang dia mau yang mungkin gak dimiliki orang lain once lu udah punya value itu gue rasa lu gak perlu takut ketika lu dicuekin pilihannya cuma sesederhana itu kalau gue kan gak mau ribet ya kalau ada orang cuek gue udah berusaha sebaik-baiknya gue membuat diri gue diri gue bernilai gue juga mengkomunikasikannya sama dia tapi kemudian dia masih cuek juga ya pilihannya ada dua antara lu mau nyerah atau gak kalau lu mau nyerah kalau lu ngerasa yaudahlah gue rasa perjuangan gue udah cukup gue belum juga yakin banget bahwa dia patut diperjuangkan lebih dari ini yaudah tapi kalau misalnya setelah itu kemudian dia perlahan berubah dia mulai cueknya mulai berkurang ya lu harus jalanin bareng-bareng bersama-sama dia bahwa ya proses untuk dia menunjukkan proses untuk dia ngerubah hal itu tapi jangan sampai lu ngarepin dia berubah beda ya jadi poinnya adalah bikin diri lu bernilai sehingga ketika dia ngerasa lu punya nilai ketika lu dia ngerasa lu berharga buat dia dia akan berubah dengan sendirinya bukan lu mau dia berubah buat lu beda gue sama percaya apapun yang kita lakukan kita gak pernah bisa mengubah manusia jangan pernah pacarin seseorang biar lu bisa ngubah dia dia bandel nih tapi kayaknya kalau gue pacarin dia bisa deh dia jadi baik gak ada men gak ada cerita sekalipun itu terjadi suatu saat gak ada lu dia akan tetap jadi dirinya sendiri bandel ya bandel kalau emang dia baik dari aslinya ya dia akan baik lu gak bisa ngerubah seseorang lu cuma bisa ngebantu sedikit sedikit aja untuk membuat orang tahu bener siapa dirinya jadi jadi jangan lu ngarepin dia berubah jangan lu ngarepin wah dia waktu sama orang lain juga sama gue dia malah jadi ini banget iya tapi kalau itu karena sesuatu yang dipaksakan maka menurut gue itu hal yang gak bener apapun yang dipaksakan apa sih yang bener apapun yang dipaksakan apalagi untuk sebuah hubungannya antar satu manusia dengan satu manusia lain menurut gue agak-agak gak make sense gak masuk akal karena ya maksudnya lu pacaran aja cuman berdasarkan aku suka sama kamu iya gitu gak ada tanda tangan surat gak ada tanda tangan maternya maksudnya cuman pacaran tuh memang sesimpel itu kan intinya adalah di komitmennya jadi jangan jangan ngarepin bahwa lu bisa melakukan segala hal yang jauh lebih besar daripada itu sih menurut gue jadi gue udah ngocepan ya ketika lu ketemu sama orang yang cuek mungkin saran gue ya lu harus siap sih maksudnya memang ketika kita mau ngedeketin orang ketika kita naksir itu kan kita sensitivitas kita tuh bertambah ya kayak apapun yang dia lakukan tuh kita jadi khawatir apakah itu kesalahan kita maksudnya kayak lu suka sama orang terus kemudian tiba-tiba dia melakukan ini lu jadi kayak ngerasa itu itu karena gue gak ya itu itu sesuatu yang dia lakukan karena suka sama gue atau enggak ya jadi kayak lu serba sensitif orang yang gak pacaran aja kan kalau udah sensitif ya sensitif aja jadi waktu dia cuek biasanya kita akan berasumsi aduh dia gak bakal nih suka sama gue aduh udah pasti banget nih gagal aduh kayaknya gue salah langkah dia aduh ini aduh ini siapin aja mental gue selalu selalu dan selalu berkata ya yang bikin lu menang adalah diri lu yang bikin lu menang adalah bukan kelemahannya dia karena percintaan perhubungan tuh bukan bukan soal menang dan kalah ya kan bukan soal siapa yang mau menangkan hatinya duluan trik apa yang harus lu pake kemudian waktu yang paling tepat ya mungkin itu memang bener tapi gue selalu ngerasa if you're worth it kalau lu emang bernilai kalau lu emang sepadan kalau lu udah ngelakuin yang terbaik dari diri lu sendiri untuk memperjuangkan seseorang akan lu akan menemukan orang yang tau perjuangan itu dan akhirnya nerima lu dan itu adalah orang yang lu akan sukai nanti tapi kalau misalnya setelah semuanya kemudian hasilnya masih nol besar masih gak ada hasil apapun maka lu harus bertanya perjuangan lu udah jauh apa belum udah bener atau belum dan selain itu apakah kalau udah setelah semuanya ya lu harus berani mengakui bahwa ya mungkin memang bukan dia orang yang emang cocok buat lu itu kan itu kan perjalanan hidup kita itu kan kultur kita kita selalu naksir kita selalu mengagumi orang-orang yang gak pernah mengagumi kita balik ya kan memang itu itu awalnya tapi kalau kita berhenti disitu ya kita akan kalah kalau kita udah mau berjuang untuk melewatin itu kemudian akan ada hal yang berubah dianya akan notice kita ya maka ya itulah artinya perjuangan dan ya jadi itu sih mungkin gue ngomongnya gampang tapi ngelakuinnya sih jauh lebih susah ya gue sendiri juga pasti ketar ketir kalau misalnya ngedeketin seorang terus dia cuek-cuek aja tapi gue selalu terhibur karena gue ngerasa kalau gue udah melakukan yang terbaik kemudian dia gitu yaudah balik lagi ke poin yang tadi jadi gue gak gak stress sendiri karena gue udah ngerasa gue cukup yakin dengan diri gue dan perjuangan yang bisa gue lakukan terhadap seseorang jadi ketika orang itu ternyata gak bisa melihat itu ya gak apa-apa yaudah jadi jangan jangan memvalidasi diri lo jangan nilai diri lo sendiri cuman dari satu orang aja lo ngerasa lo udah berjuang mati-matian tapi dia ngeremehin lo kemudian lo ngerasa kecewa lo ngebenci dia ataupun lo ngebenci diri lo sendiri ya hubungan kita kan urusan kita masing-masing ya jadi apapun yang kita ambil kita harus cukup dewasa untuk menerima hasilnya jangan karena lo ditolak kemudian lo jadi benci orang ya kan aneh kan lo yang suka kenapa dia yang harus nerima bener gak? kalau dia yang nerima ya bagus tapi ketika dia gak nerima ya lo harus belajar untuk menerima tolakan itu gitu kalau lo masih belum bisa sampai di titik itu ya maka lo akan selalu jadi orang yang susah dalam menjalani hubungan percintaan lo akan selalu galau lo akan selalu ngerasa kesepian find yourself first baru nantinya lo akan menemukan orang yang terbaik juga buat lo gue selalu percayakan hal itu oke itu aja dari gue untuk hari ini untuk hari ini untuk podcast kali ini monolog kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua thank you semuanya yang udah dengerin ditunggu episode selanjutnya gue Victor until next shot until next time ciao 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 selamat menikmati